Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali tentunya masih bersama saya disini Nah semoga hari ini anda selalu masih diberikan kesehatan Untuk saudara Kuki Chomania seluruh Nusantara Tentunya kontennya masih tetap isinya satu jalur di percendetan seluruh Nusantara Nah bagi kalian yang masih tetap memperjuangkan sampai hari ini dan detik ini Dalam mencari solusi dan bagaimana anda mencari kekurangan Dan mencari sebuah kesuksesan dari semua apa yang anda lakukan selama ini Sampai hari ini anda masih tetap paten dan nongkrong di Bank Ucup Channel Terima kasih banyak ya Semoga nantinya anda diberikan kesuksesan dan burungnya tambah gacor Ingat jangan lupa subscribe di channel ini ya Baik kali ini saya akan mengupas tentang bagaimana dari perlakuan kita terhadap buncendet Yang sama sekali tidak melakukan pengablakan Burungnya biar gimana Anda fokuskan ke volkrodong Tetapi banyak sekali pertanyaan dari para subscriber Kalau di krodong itu bagaimana Semuanya ada tujuannya dan kita bisa melihat perilaku dan kondisi burung cendet tersebut Di sini saya akan menganjurkan bagaimana pemakaian kerodong pada buncendet Yang semestinya wajib dan harus dilakukan Ini adalah 5 ciri-ciri buncendet yang wajib di volkrodong selama kurang lebih dari 24 jam Namun saya garis bawahi Bukan semestinya dikrodong 24 jam tanpa diperlakukan sesuatu Namun di sini wajib masih Anda memberikan extra fooding Mengganti air ataupun menambah food Cuman kita fokuskan ke volkrodong Tidak ada pengablakan dan tidak ada pemandian Tetap fokus dalam volkrodong saja Tidak melakukan penjemuran Yang pertama untuk saudara kekicomania serun santara Yang wajib di volkrodong selama 24 jam setiap hari ini Pada burung cendet saat rontok bulu alias mabung Alasannya saat burung cendet ini merontokkan bulu-bulunya Semestinya banyak sekali perilaku yang sangat sensitif dan berubah drastis dari biasanya Misal contoh burung keadaan itu kadang ngembung, kadang galak Pokoknya sensitif ya Nah di sini wajib kalian memvolkrodong untuk biar konsentrasi ya Dan adaptasi buung cendet ini tidak terganggu Jadi merontokkan bulunya itu lancar ya Ini fokuskan volkrodong 24 jam setiap hari ya Nah yang kedua untuk saudara kekicomania Ini bagi kalian nih yang fokus sama materi ya Burung cendet dalam proses pemasteran Ini wajib di volkrodong ya Misal usia dari trotol sampai menginjak itu pastol ya Dalam proses ini bertujuan agar lebih konsentrasi dan lebih burung cendet ini menikmati dalam suasana ketenangannya dalam volkrodong Ya pemasteran apa yang kita masterkan dan apa kita yang mencetak untuk memasukkan materi Itu biar tidak terganggu Di dalam volkrodong burung cendet ataupun di dalam prosesnya ya Di dalam krodong sendiri burung cendet itu lebih aman nyaman dan tenang ya Nah yang ketiga untuk saudara kekicomania seluruh nusantara ya 24 jam di volkrodong itu bagi burung cendet yang memiliki sedikit permasalahan yaitu gacor banyak tingkah Ini bagus sekali untuk dilakukan ya Karena dari kestabilan itu juga bisa kita lakukan Volkrodong juga bisa mengimbanginya Sebagai terapi untuk burung cendet ini tidak gampang sekali emosi Dalam proses pengkrodongan dalam 24 jam yang kita lakukan disitu Ini fokuskan untuk mencetak atau sebagai terapi biar wujud burung cendet ini merasa aman nyaman tidak terganggu Jadi tingkat emosinya itu terhindar ya tidak mudah terpancing Nah yang keempat untuk saudara kekicomania 24 jam di volkrodong ini bagus sekali digunakan untuk burung stres Ataupun macet bunyi seperti perjalanan jauh ya Persalinan sangkar ataupun sangkar jatuh ya Ini bertujuan untuk mengkondisikan atau menghilangkan sedikit trauma Pada burung cendet yang saat ini mungkin dalam tangkapan ya Prosesnya dalam pergantian kandang ini sangat penting ya Untuk kita volkrodong 24 jam setiap hari ya Nah yang kelima untuk saudara kekicomania seru nusantara Ini cocok sekali buat burung yang dipersiapkan untuk diperlombakan misal contoh 24 jam disini dalam 2 hari ya Misal contoh setiap harinya kita bertujuan untuk membentuk cendet ini lebih factor ya Lebih ngotot ya Dan juga Menyimpan tenaganya ya Untuk terhindar dari kebocoran atau head to head ya Kalau tidak dikrodong Burung cendet bisa-bisa narung Jadi mengurangi ya Atau bisa juga mengumpulkan Ya mengumpulkan Birahi ya Mengumpulkan tenaga ya Stamina semuanya itu bertujuan demi Pengkondisian ya Pengkondisian si burung cendet ya Agar nantinya burung cendet ini Tenaganya Terkumpul Saat bertemu dalam proses Nantinya Untuk kita dilombakan Burung itu lebih bagus tampilannya dan lebih ngotot Karena tenaganya sudah disimpan Akibat dari proses volkrodong selama 24 jam Ya saya guys bawahi Volkrodong disini sangat baik bagi yang saya sudah sebutkan tadi 5 ciri-ciri tersebut Nah bagi kalian Bagi juga Para pemula ya Hati-hati ya Jangan sampai salah Dalam mengartikan volkrodong 24 jam disini ya Ingat saya sudah jelaskan di awal Nah intinya Dalam proses ini Volkrodong 24 jam Untuk Soraki Chomani ya Serun Santara Bertujuan Semuanya Demi kebaikan Si burung cendet Ingat semuanya Proses itu Harus ada tujuannya Dan bisa melihat Kondisi dari burung cendet Yang kita rawat Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh